Kalau ada bunganya dan buahnya mulai berjatuhan katanya ya Ya itu tuh netanannya udah musim hujan udah dekat katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV Apa kabar pemirsa dimanapun anda berada ya Saya doakan semoga sehat selalu ya Rezekinya melimpah dan semua doanya dikebukan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabah Alamin Nah ini kebetulan pada kesempatan kali ini Ini cuaca agak dingin juga disini nih Ini malam hari di kampung saya ini memang lagi dingin-dinginnya kalau malam Aduh kan gara-gara efeknya lagi musim kemarau juga ya Nah ya yang mau ngomong musim kemarau Ini ada beberapa catatan nih saya bawa catatan Nanti saya jelasin mengenai ya sedikit mengenai ngobrol-ngobrol masalah kemarau Kapan datang hujan gitu ya Kalau di kampung saya memang sekarang lagi susah air gitu ya Air itu dampaknya kerasa gitu ya Banyak yang susah nyari air Ini apalagi saya hobinya mancing gitu ya Kerasa banget gitu Hobi mancing itu Kalau air nggak ada kan gimana Kolam-kolam juga kering gitu Susah nanam ikannya Sungai juga kering ya Udah nggak ada air gitu Tetapi ada yang Hobi yang lain yang enak ya Kalau lagi musim kemarau itu Main layangan Jadi sekarang layangan laku ya Yang suka bikin layangan laku gitu ya Laku keras gitu Saya juga beli layangan Karena kalau bikin saya susah juga gitu Nah anak-anak kan pengen layangan juga Kalau kemarau anginnya Kenceng kan enak gitu ya Layangan Nah ini mengenai masalah musim kemarau Memang kalau Untuk melihat prediksi yang secara ininya Di BMKG Saya sering mantau gitu ya Agak-agak lama juga ya Gimana ya Tadi saya lihat juga Prediksi dari BMKG ya Dari badan meteorologi dan geofisika Mengenai ramalan cuaca Ini agak memang Sudah lama ya kemarau ini Kalau di kampung saya ini Memang ada ya Saya sering nanya Ke orang tua Orang tua Yang Biasanya Suka tahu Istilahnya suka menelka-menelka gitu ya Mengenai ramalan cuaca gitu ya Kan saya kalau lagi nongkrong di warung Ada orang tua disitu ya Kebetulan dekat sama rumah saya gitu Kebetulan saya tadi lewat Pulang kerja gitu ya Mampir disitu Kebetulan pengalaman juga nih Saya Kan nih Kebetulan pagi-pagi itu ada Grimis Ceritanya ada Grimis Wah ini kayaknya musim hujan Kata saya gitu ya Waktu lagi di warung gitu Sudah datang nih musim hujan Ada Grimis beneran Tapi orang tua tadi Bilang ke saya Wah Salah lu prediksinya katanya Lu lihat tuh Di pohon itu tuh Ada sebuah pohon Dia nunjukin pohon gitu Pohonnya pohon bungur Pohon bungur ya Warnanya jadi Ungu Ungu ya Ungu Gede banget tuh ya Pohon bungur Kalau disitu namanya pohon bungur katanya Udah latusan tahun gitu Predisi beliau itu yang ngomong itu Orang tua itu bilang katanya Kalau belum ada bunganya Pohon bungur itu Tadanya untuk hujan Masih jauh katanya Terus dari Lihat dari angin katanya Nah angin Angin Arahnya kemana gitu Ngerka gitu Kalau Jadi saya tadi Ngobrol-ngobrol sambil ngopi Jadi menarik juga Ngobrol saya sama orang tua tersebut ya Beliau mengatakan Banyak hal mengenai Kemarau dan hujan ini Saya gali gitu Saya gali Tuh saya gali Emang Kira-kira gitu ya Saya tanya Tadi saya ada ajukan pertanyaan tiga gitu Yang pertama itu Udah emang udah Sering terbukti Pak Pohon bungur itu Kalau begitu Memang Kenyataannya Hujan suka Agak lama gitu Terus kalau ada Udah ada bunganya Ada ya Tumbuh gitu Nanti Hujan akan segera turun Beliau bilang Iya begitu ya Sering begitu Jarang meleset katanya Terus yang kedua Arah angin Arah angin Ini Ya ngebol-ngebol santai aja Arah angin dia Dibilang Tuh liat angin Masih ke arah Sana Apa ya Tadi lupa saya tuh Arah mana gitu ya Tanya saya tadi menghadapnya Kan pinggir jalan Dia Menunjukkan arah angin Masih arah kesana gitu Lupa lagi Saya arahnya Atau Apa ya Kulon Kido Atau bahasanya Bahasa Sunda gitu ya Jadi Anginnya belum Menunjukkan Kalau itu Mau musim hujan Katanya Arah angin Arah angin katanya Terus yang ketiga itu Ada lagi Harus Datang kesana Tempat Suatu tempat Katanya ada Ada lagi Ya sama Kumpulan Kalau itu katanya Di dekat sungai Kata dia Kalau mau Diantar Kata beliau Kalau mau Diantar kesana Yuk sekarang Kata dia Tapi saya kan Buru-buru mau pulang Nanti ajalah Kapan-kapan Tapi dia ceritakan Katanya Ada Kalau di tempat itu ya Bukan tempat keramat sih Sebenarnya Dia tuh Ada sebuah Tumbuhan Katanya Tumbuhan yang Dekat sungai Dekat Ya agak kebun lah Hutan-hutan dikit lah Bukan hutan sih Jadi agak 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 banyak pohonnya gitu Agak jarang rumah gitu ya Jadi silahnya Kebun lah Disitu ada Satu rumpun Tumbuhan Katanya Kalau menunjukkan Kalau sama ya Disana juga Kalau ada bunganya Dan buahnya Mulai berjatuhan Katanya ya Dia Itu tuh Netananya Udah musim hujan Udah dekat Katanya Nah begitu Nah itu ya Penemuan di lapangan Saya juga menarik gitu ya Jadinya Tadi juga Ada lagi yang Disamping saya itu Yang sambil Ngopi ya Sambil Jajan juga Sama Jadi menyimak gitu Jadinya Pemiharsanya banyak Bapak itu kan Ngomongnya Jadi Tegas Lugas gitu ya Jadi saya juga Wah Ini memang Kalau ngobrolnya Kayak Istilahnya Pede gitu ya Istilahnya Memang Mungkin Udah kejadian Beberapa kali Enggak gagal Enggak 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 Meleset mungkin Karena Jadi Dia berada Mengatakan Seperti itu Dengan Lugas gitu ya Ya saya Sambil ngobrol Kan enak Ngomong-ngomongin Musim kemarau Dan hujan kan Jadinya Nyambung ya Karena kita Sekarang berada Di musim kemarau gitu Semuanya juga Kan pengen tahu Kapan hujan Turun gitu Kembali lagi Kepada Berdasarkan Ramalan-ramalannya Banyak ramalan-ramalannya Di website Dan segala macamnya ya Tapi intinya Sebenarnya Kita harus Bisa menerima ya Apapun yang terjadi Harus sabar Harus Legowo Karena Kejadian alam itu Memang Susah diprediksi Gitu ya Tetapi Banyak hikmah Gitu ya Ada yang Musim kemarau Ada hikmahnya Ada sebagian orang Juga mendapatkan Keuntungan Jadi Istilahnya kayak Jualan layangan Ada pun acara-acara Jadi Enggak ada hujan Kan jadi enak Gitu Enggak keganggu Gitu Tetapi Bagi sebagian orang Banyak mungkin Ya Seperti saya Merasakan Kalau Kekurangan air ya Banyak sekarang Yang sudah mulai Di rumahnya Enggak ada air Ngebangun Sumur-sumur Di sawah ya Di tempat yang Paling rendah Gitu ya Jadi banyak Kalau sore-sore itu Di kampung Ya namanya juga Di kampung juga Jadi punya Sumur Tertentu ya Di sawah Masing-masing Gitu ya Kadang-kadang Barang-barang Bikin sumur Gitu Sumur bersama Ataupun sumur air bersama Gitu ya Untuk keperluan Air bersih Gitu Prediksi kan Untuk manusia itu Tidak ada yang bisa 100% Betul Gitu ya Kita ambil Hikmahnya Sama saja Gitu ya Masih hujannya lama Itu mudah-mudahan Tidak benar Gitu ya Mudah-mudahan Besok hujan turun Gitu ya Kita semuanya Kita harus berdoa Gitu ya Untuk musim kemarau ini Semoga cepat Hujan turun Gitu ya Hujannya cepat turun Dan hujan yang barokah Hujannya yang Bermanfaat Gitu ya Jangan jadi Hujan yang menjadi Bencana Gitu ya Jadi banjir Dan segala macamnya Mudah-mudahan jangan Jadi dengan kemarau Berganti itu Nanti hujan turun Hujan yang memberikan Manfaat Yang benar-benar manfaat Bukan ada bencana Gitu ya Tadi saya ngobrol-ngobrol Di kampung ajalah Itulah prediksi Dari orang kampung aja Mudah-mudahan Semuanya Sehat selalu Berkah Dan musim hujan Segera datang Dan Semuanya Menjadi Bahagia Gitu ya Tetap semangat Tetap Sehat Berdoa Dan Jaga kesehatan Gitu ya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Selamat menikmati Sampai jumpa Terima kasih.